Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, pemerintah akan bangun rumah sakit khusus virus corona di Batam Pemerintah Indonesia berencana mengubah sebuah bangunan di Pulau Galang Batam ke Pulauan Riau menjadi rumah sakit khusus penanganan penyakit menular Pasien yang positif tertular virus corona akan ditempatkan di sana Presiden Jokowi menyebut, pemerintah tidak akan membangun rumah sakit dari awal Mereka hanya akan merenovasi bangunan yang sudah ada Meski saat ini sudah ada sekitar 132 rumah sakit yang siap menangani pasien dengan penyakit infeksi Jokowi menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan rumah sakit khusus untuk menangani penyakit menular seperti virus corona Berita kedua, Pemkot Depok tetapkan kejadian luar biasa kasus virus corona Pemerintah kota atau yang biasa disebut Pemkot Depok telah menetapkan kasus virus corona sebagai status kejadian luar biasa atau yang biasa disebut KLB di wilayahnya Dengan adanya status KLB tersebut, pemerintah daerah akan mudah untuk mengeluarkan anggaran guna menanggulangi kejadian tersebut Pemkot Depok juga telah membentuk crisis center yang bertempat di balai kota Depok beserta tim penanggulangannya yang terdiri dari para dokter spesialis dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah kota Depok Berita ketiga, korban hujan abu merapi tak kebagian masker karena kelangkaan stok RPC Gunung Merapi menyebabkan hujan abu di kawasan kota Solo dan sekitarnya pada hari Selasa 3 Maret 2020 Sayangnya, sebagian masyarakat harus tetap beraktivitas tanpa menggunakan masker Seorang warga lawean, Solo, bernama Waluyo, menuturkan Mencari masker semakin susah saat pemerintah mengumumkan ada dua orang warga Depok yang positif terpapar virus corona pada Senin 2 Maret 2020 Badan penanggulangan bencana daerah kota Solo menyatakan pihaknya telah membagikan masker untuk para pengguna jalan karena abu dari erupsi Gunung Merapi Meskipun mereka mengakui bahwa jumlahnya sangat terbatas Berita keempat, pemerintah kota Surabaya timbun masker untuk antisipasi corona di Surabaya Walu kota Surabaya, Tri Risma Harini mengaku telah mempersiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona Salah satunya dengan menimbun stok masker Risma mengatakan ia telah memerintahkan jajarannya untuk mencari persediaan masker sejak bulan Januari lalu Selain itu, pemerintah kota Surabaya juga menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan cairan hand sanitizer dan disebar di beberapa titik di Surabaya Berita kelima, sebuah pabrik di Thailand ketahuan daur ulang masker bekas Kepolisian menggerbek sebuah pabrik di Nong Suong, Provinsi Saraburi, Thailand karena kedapatan mendaur ulang masker medis bekas dan menjualnya ke pasaran Salah satu pekerja mengatakan mereka tak mengetahui asal usul masker tersebut karena mendapatkannya dari seorang pedagang Kepolisian mengungkapkan satu pekerja bertugas mendaur ulang 300 hingga 400 masker wajah setiap harinya Mereka mendapat bayaran sekitar Rp135.000 hingga Rp180.000 per hari Berita ke-6, 50% pasien virus corona di Cina sembuh Jumlah kasus infeksi virus corona di Cina dilaporkan semakin menurun dan sebagian besar pasien dinyatakan sembuh Menurut data terkini, ada 80.144 orang yang terpapar virus corona di Cina Dari jumlah tersebut, 2.944 orang meninggal dunia kemudian 47.153 orang dinyatakan sembuh Pemerintah Cina juga mencatat kasus infeksi baru virus corona mencapai 202 orang Jumlah itu tercatat menjadi yang terendah sejak tanggal 21 Januari lalu Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, Aprindo pastikan stok barang di toko retail sudah terisi pasca panic buying Masyarakat berbonong-bonong menyerbu stok barang kebutuhan sehari-hari setelah pengumuman dua warga depok positif tertular virus corona Hal itu merupakan fenomena panic buying yang menyebabkan stok barang habis di sejumlah retail Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Munday, mengatakan stok barang yang habis dibeli warga kemarin sudah diisi kembali Pihaknya sudah langsung menghubungi penyuplai dan pabrik-pabrik untuk mengisi kekosongan barang Roy memperkirakan saat terjadi panic buying, terjadi peningkatan penjualan di retail sebesar 10 hingga 15% dari biasanya Bahan pokok yang banyak dibeli masyarakat saat panic buying yaitu beras dan minyak goreng kemasan Berita kedua, pemerintah tolak bantuan dana dari ADB untuk tangani virus corona Pemerintah menolak bantuan dana dari ASEAN Development Bank untuk penanganan virus corona Pemerintah menyatakan memiliki anggaran yang cukup untuk mengatasi kasus virus corona di Indonesia Untuk diketahui, dana yang digunakan untuk menangani virus corona berasal dari anggaran milik Kementerian Kesehatan Berdasarkan APBN 2020, anggaran yang dimiliki Kementerian Kesehatan sebesar 57,4 triliun Meski dianggap cukup, Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka peluang menambah anggaran untuk penanganan virus corona di Indonesia Berita ketiga, pemerintah buka keran impor gula mentah sebanyak 438.802 ton Pemerintah telah menerbitkan izin impor gula mentah sebanyak 438.802 ton Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan Impor gula tersebut akan diolah oleh industri untuk menjadi gula kristal putih guna memenuhi kebutuhan konsumsi menjelang lebaran Kemudian, langkah tersebut merupakan antisipasi karena panen tebu baru akan terjadi pada bulan Juni 2020 Dengan demikian, pasokan gula kristal putih dari dalam negeri baru tersedia setelah lebaran Berita keempat, PLN cari dana 400 triliun rupiah untuk investasi infrastruktur hingga 2024 Perusahaan listrik negara atau yang biasa disebut PLN Sedang mencari dana investasi untuk membangun infrastruktur listrik Direktur utama PLN, Zulkifli Zaini Menyebut kebutuhan investasi perusahaan hingga 2024 mendatang mencapai 400 triliun rupiah Zulkifli menyebut rata-rata kebutuhan investasi PLN mencapai 100 triliun rupiah per tahun Pada tahun ini, PLN menganggarkan dana investasi sebesar 90 triliun rupiah Dan itu rencananya bakal dialokasikan untuk belanja modal pembangunan infrastruktur transmisi, distribusi, dan sejumlah pembangkit listrik Berita kelima, ekonomi Afrika Selatan jatuh dalam resesi Ekonomi Afrika Selatan resmi jatuh ke dalam resesi setelah mencatatkan pertumbuhan negatif dalam dua kuartal berturut-turut Pada kuartal tiga bulan hingga Desember 2019, ekonomi negara ini menyusut sebesar 1,4% dalam basis tahunan Sementara pada kuartal sebelumnya, ekonomi tercatat berkontraksi sebesar 0,8% Lebih rendah dari penurunan 0,1% dari yang diproyeksikan pasar Pertumbuhan yang lemah ini kemungkinan akan menambah tekanan bagi pemerintah Presiden Cyril Ramaphosa Karena ekonomi di bawah kepemimpinannya terus mencatatkan kinerja yang buruk akibat tekanan internal dan eksternal Berita keenam, 500 importir akan mendapat kemudahan impor barang ke Indonesia Pemerintah akan mempermudah proses impor bahan baku bagi impor tir produsen yang terkena dampak wabah virus corona Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengidentifikasi 500 importir dengan reputasi baik yang akan diberikan rekomendasi impor Impor tersebut umumnya berasal dari industri manufaktur seperti industri plastik, tekstil, alas kaki, hingga baja Namun, Wakil Ketua Bidang Industri Kamar Dagang dan Industri, Johnny Darmawan Mengklaim belum mengetahui nama-nama importir yang ditunjuk oleh Sri Mulyani Berita Hiburan dan Teknologi Berita pertama, Chungha bantah manajernya terinfeksi virus corona Penyanyi Kim Chungha, alias Chungha, membantah laporan yang menyebutkan manajernya terinfeksi virus corona Setelah menghadiri Milan Fashion Week 2020 di Italia beberapa waktu lalu Chungha mengaku kecewa dengan kabar tersebut Ia merasa seperti dituduh hal yang salah dan terluka Chungha menegaskan tiga manajernya saat ini dalam kondisi sehat Sesuai dengan pemerintahuan resmi yang dirilis agensi Berita kedua, Lady Gaga umumkan judul dan tanggal rilis album baru Lady Gaga mengumumkan judul dan tanggal rilis album barunya Lewat sebuah unggahan di Twitter Gaga mengungkap bahwa album ke-6nya akan diberi judul Chromatica Dan dirilis pada 10 April mendatang Album Chromatica akan berisi 16 judul lagu Tapi sampai saat ini, baru satu lagu yang diungkap yakni Stupid Love Lagu Stupid Love dirilis Gaga pada pekan lalu bersamaan dengan video musiknya Berita ketiga, Anthony Mackie jadi Kapten Amerika Kulit Hitam pertama Aktor Anthony Mackie akan menjadi Kapten Amerika Berkulit Hitam pertama dalam sejarah Setelah dipastikan muncul di serial The Falcon and the Winter Soldier Mackie ingin karakter Kapten Amerika yang ia perankan bisa mewakili setiap orang Bukan hanya beberapa kelompok Serial The Falcon and the Winter Soldier akan dirilis pada Agustus 2020 Melalui layanan streaming Disney Plus Meski bukan film, serial ini masih tergabung dalam lini masa Marvel Cinematic Universe fase keempat Berita keempat, mayoritas perusahaan di Indonesia masih pakai software bajakan Berdasarkan laporan BSA Global Software Survey 2018 Tingkat pemakaian perangkat lunak bajakan di Indonesia mencapai 83% Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan rata-rata negara di Asia Pasifik Yakni sebesar 57% Dengan persentase yang tinggi tersebut, data pribadi warga yang tersimpan di komputer-komputer perusahaan rentan terhadap ancaman siber Secara khusus, SafeNet menyuruhkan agar pebisnis di sektor perbankan keuangan, teknologi, dan e-commerce Untuk sepenuhnya menggunakan perangkat lunak resmi guna melindungi data sensitif pelanggan mereka Berita kelima, LinkedIn mencoba fitur story seperti Instagram dan Snapchat LinkedIn juga menghadirkan fitur story seperti di Instagram dan Snapchat LinkedIn mengaku tengah menguji story secara internal Mereka berencana akan memperluas pengujian dalam beberapa bulan ke depan Pete Davis, Head of Consumer Product LinkedIn Membayangkan bahwa perusahaan atau karyawan menggunakan stories yang dibuat LinkedIn Menjadi format percakapan baru untuk membahas topik bermanfaat Seperti terkait pelajaran yang dipetik dalam sebuah pekerjaan Atau ide-ide strategi bisnis Berita ke enam, Redmi Note 9 diluncurkan pada 12 Maret 2020 Bulan Maret akan ramai dengan peluncuran ponsel Salah satunya Redmi Note 9 Perangkat tersebut akan dirilis di India pada tanggal 12 Maret 2020 Namun, Xiaomi belum menyebutkan spesifikasi yang diusung di Redmi Note 9 Tapi dalam akun tweet resmi Redmi India Dibocorkan kalau ponsel ini akan punya kamera yang mumpuni Xiaomi akan membekali Redmi Note 9 dengan 4 kamera di bagian belakang Yang disusun kotak persegi Namun, belum diketahui apakah kamera ini akan ditempatkan di sudut kiri atas layaknya iPhone atau tidak Untuk teks dan sumber berita selengkapnya Dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Jika Anda memiliki berita yang ingin saya liput Anda bisa mengirimkannya melalui www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih. Terima kasih.